Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan cara menghitung konsumsi ya tentunya pada bateri fungsi konsumsi dan tabungan. Nah fungsi konsumsi sendiri itu adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan. Sedangkan fungsi tabungan berarti hubungan tabungan dengan penghasilan. Yang dirumuskan Y sama dengan C plus S, dimana Y itu adalah pendapatan, C itu konsumsi dan S itu tabungan. Jadi pendapatan itu terdiri dari penjumlahan dari konsumsi ditambah dengan tabungan. Kalau mencari C berarti Y main S, jika mencari S berarti Y main C. Fungsi konsumsi sendiri itu bentuknya adalah C sama dengan A plus BY, biasanya hanya BY saja. Nah BYD juga sama, jadi YD atau Y itu sama, jadi C sama dengan A plus BYD. A itu autonomous consumption, dimana konsumsi pada saat pendapatan 0. Nah seperti itu, misalnya adalah bayi yang baru lahir dia membutuhkan makan, minum, susukannya, pempes dan lain sebagainya, padahal dia belum memperoleh pendapatan, itu namanya autonomous consumption. Kemudian Y, D atau Y itu adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Sedangkan fungsi tabungan sendiri, yang fungsi konsumsi tadi tinggal nambahin main, jadi main A. Kalau fungsi konsumsinya akan A, berarti fungsi tabungannya adalah main A plus MPS YD. Nah B itu sama dengan MPC, MPS ya MPS. Nah untuk mencari MPS dari mana? 1 dikurangi MPC, MPC itu sama dengan B. Nah dari sini, 1 dikurangi B-nya berapa? MPC itu sama dengan B, MPC ditambah MPS itu harus sama dengan 1, jadi tidak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Lanjut, langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh yang pertama, jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 15, C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD. Jadi kalau dilihat dari sini, MPC-nya berapa? MPC-nya adalah yang 0,75 A-nya adalah 15, berarti ini A, autonomous consumption-nya. Kemudian yang ini adalah MPC atau B-nya. Pendapatannya dapat dibelanjakan sebesar 30 rupiah. Pendapatannya siap untuk dibelanjakan itu disebut dengan YD-nya. Yang ditanya adalah berapa nilai konsumsi agregret dan berapa besar keseimbangan pendapatan nasional. Nah kita jawab yang nomor 1. Jika YD sama dengan 30 M, maka C sama dengan rumus fungsinya ditaruh sendiri 15 plus 0,75 Y. Kemudian 15 plus 0,75 YD-nya tadi sudah diketahui 30, berarti masukkan ke dalam rumus 30. Jadinya 15 ditambah 0,75 kali 30 itu sama dengan 2,25. 15 ditambah 2,25 itu sama dengan 3,75. Jadi konsumsinya sebanyak 37,5. Oke. Eh kok 37 mohon maaf ya, 17,15 tambah 2,17, 17,25. Oke, mohon maaf ya, ada ralat sedikit dalam perhitungannya ada yang salah. Jadi 0,75 kalikan 30 itu sama dengan 22,5. Jadi 15 ditambah 2,2,5 itu sama dengan 37,5. Nah kemudian soal yang kedua. Kemudian soal yang B, YD sama dengan C plus S ya, keseimbangannya itu adalah YD sama dengan C plus S. Kemudian, kita yang diketahui tadi kan C ya, rumus fungsinya kan C, berarti kita mencari S dulu. S sama dengan YD main C. Nah, keseimbangan pasar itu terletak ketika S-nya sama dengan 0. Nah, jadi dimasukkan saja S-nya 0 sama dengan YD main C, C-nya tadi kan diketahui di soal adalah 15 plus 0,75 Y. Jadi 0 sama dengan YD main 15 ya, 15 dikali main main 0,75 YD dikali main jadinya main 0,75 YD. Jadi 0 sama dengan YD dikurangi 0,75 YD sama dengan 0,25 YD main 15. Jadi kita mencari Y-nya berarti pindah ruas main 0,25 YD sama dengan main 15 main 0. main 0,25 YD main 15 berarti YD-nya sama dengan main 15 dibagi main 0,25 YD-nya adalah 60 M, 60 M, 60 M, kemudian kita masukkan YD-nya ketika YD-nya 60 M, 60 M, jadi masukkan saja 15 plus 0,75 M, kalikan 60 M, jadinya 60 M, jadi keseimbangannya adalah YD 60 C, 60 M, S-nya sama dengan 0. Nah, kenapa? Keseimbangan pasar itu ketika YD sama dengan C, jadi di sini posisinya tidak ada tabungan, jadi tabungannya sebesar 0. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.